Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tambunan Di video kali ini gue bakal prediksi Chelsea vs Tarsus Real Madrid yang bakal bertarung dalam laga lag ke-2 perempat final Liga Champions di Stadion Stamford Bridge, Kamis 19 April 2023 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian barat Pada video kali ini gue akan ngobrolin kegilaan rekor Benzema Asensio magis Stamford Bridge, superioritas Real Madrid di Liga Champions kisah manis Ancelotti Lampard head-to-head prediksi susunan pemain komentar Lampard dan Ancelotti di conference first Lampard balas dendam ke Ancelotti dan prediksi skor Langsung aja kita mulai guys Ya, Chelsea akan menjemput Real Madrid dengan kondisi tertinggal agregat 0-2 usai hasil pahit di Santiago Bernabéu Padahal yang pertama dikandang Real Madrid Chelsea digempur 10 tembakan tepat sasaran guys oleh El Real Chelsea menerima shots on target terbanyak dari musuh dalam pertandingan Liga Champions sejak laga kontra Juventus pada November 2012 dimana The Blues dihujan yang 13 tembakan akurat karena Benzema menjadi pembuka kemenangan Real Madrid di Santiago Bernabéu guys Benzema sekarang sudah mencetak 20 gol ke gawang klub Inggris di Liga Champions cuma Lionel Messi yang bisa menciptakan gol lebih banyak ke gawang tim Inggris di Liga Champions yakni 27 kali guys Kemudian Real Madrid menurunkan Marco Asensio yang menyempurnakan kemenangan El Real atas The Blues menjadi 2-0 Asensio menjadi sosok paling sering sepanjang sejarah Liga Champions dalam menciptakan gol dari bangku cadangan 9 kali Jelang laya kedua Real Madrid tentu akan kembali mendominasi permainan apalagi dengan kekuatan akurasi operannya yang tertinggi di Liga Champions Namun apakah Chelsea akan kalah guys? Tolongku dulu Sekarang kita lanjut bahas tuan rumah Chelsea guys Chelsea selalu lolos dalam 2 fase knockout Liga Champions terakhir setelah kalah dengan selisih 2 gol pada leg pertama The Blues melakukannya versus Napoli pada 2011-2012 dan versus Paris Saint-Germain pada 2013-2014 Namun daya kedua Chelsea tentu akan berkurang karena absennya Wimbled Kiri Benciwell yang menerima kartu merah ya guys pada leg pertama 10 dari 14 kartu merah Chelsea di Liga Champions muncul di fase gugur jadi mesti lebih hati-hati di Stamford Bridge Kalian positif bagi penggemar Chelsea adalah mereka mempunyai rekor kandang yang bagus di Liga Champions The Blues cuma kalah 1 kali dari 10 laga home terakhir dengan sisanya berbuah 8 kemenangan dan 1 hasil imbang tetapi kekalahan tersebut datang dari Real Madrid pada musim lalu Frank Lampard mesti bisa menularkan gairah ketika dia berhasil membawa Chelsea juara Liga Champions 2012 saat itu Chelsea sempat kalah 1-3 pada leg pertama di Malkas Napoli sebelum akhirnya menang 4-1 di Stamford Bridge di mana Lampard mencetak 1 gol dan 1 sis Ryan Sterling dan Kai Havertz mesti bisa lebih efektif di depan kamar Real Madrid untuk menyemburkan semangat ke seluruh anggota squad The Blues Sekarang kita bahas tim tamu Real Madrid Real Madrid melaju 18 kali dalam 19 duel di Fossil Knockout Liga Champions setelah unggul 2 gol atau lebih pada leg pertama guys satu-satunya kegagalan Real Madrid terjadi ketika melawan Monaco pada perempat final musim 2003-2004 di mana sudah unggul 4-2 pada leg pertama akhirnya Real Madrid menyerah 1-3 pada leg kedua karena saat itu masih menggunakan sistem produktivitas gol tandang namun Carlo Ancelotti yang merupakan veteran di UEFA Champions League tentu tahu betul cara menjaga keunggulan guys masukkan Carlo Ancelotti memenangi 9 dari 11 partai terakhir di Liga Champions termasuk 5 kemenangan Brunton di Fossil Ngur menariknya guys 5 kemenangan Brunton di Fossil Ngur tersebut dilakukan Real Madrid melawan tim Inggris karena Benzema menjadi sosok tak terhentikan khususnya di Fossil Knockout Liga Champions spesifiknya kontra klub Inggris 11 gol terakhir Benzema di Liga Champions bersarang ke gawang tim Inggris dan 14 gol terakhir Benzema di Liga Champions tercipta di Fossil Ngur yang merupakan catatan gol berturut-turut di Fossil Knockout terpanjang dalam sejarah Liga Champions wow dalam 9 laga Fossil Knockout terakhir Benzema mengukir 14 gol dan 2 sis belum lagi kecepatan Vinicius Junior dan Rodrigo Gues di sisi sayap yang bisa membuat kaleng kabut para baik sayap Chelsea sekarang kita bahas head to head nih guys akan menjadi pertempuran menarik antara Frank Lampard dan Carlo Ancelotti Lampard pernah menjadi gelandang dengan Ancelotti di Chelsea ya guys pada musim 2009-2010 saat itu Lampard menciptakan rekor di Premier League sebagai gelandang tengah dengan koleksi gol dan asis terbanyak dalam semusim Lampard menciptakan 22 gol dan 14 asis dari 36 pertandingan klimaksnya Ancelotti dan Lampard menonton musim 2009-2010 dengan menjuara Elegi Inggris akan tetapi seperti yang disampaikan Ancelotti saya berusia 63 tahun dan Lampard 44 tahun jadi saya mempunyai pengalaman 20 tahun lebih banyak daripada dia terbukti dalam 17 laga terakhir sebagai patih Lampard hanya 1 kali menang 2 kali imbang dan menelan 14 kekalahan guys termasuk takluk takluk 3 kali beruntun sebagai juru taktik Anjar Chelsea apakah dengan persentase kemenangan sekadar 6% Lampard bisa mengejutkan sang guru guys sekarang kita akan bahas starting line up nih guys selain Ben Chilwell Chelsea tidak bisa memainkan back tengah Calido Kuli Bali yang masih mengalami cedera hamstring adapun di kubur Real Madrid hanya back kiri Ferland Mendy yang absen akibat cedera betis sekarang gue coba prediksi susunan pemain Chelsea versus Real Madrid sekaligus menampilkan komentar kedua pelatih Frank Lampard dan Carlo Ancelotti di Konversi Kers kita mulai dari kubu CLC guys menurut gue mereka akan menggunakan formasi 3-4-3 di keeper ada Kepa Ritza Balaga 3 back ada Wesley Fovana Thiago Silva dan Trevo Kaloa di posisi wing back ada Riz James dan Marco Curela serta 2 gelandang Ngo Lekante dan Enzo Fernandes sementara itu di posisi Trisula ada Rheims Terling Kai Havert dan Mikhailo Mudri berikut ini pernyataan dari Frank Lampard guys tergantung kepada kami sebagai tim untuk bermain dengan keinginan untuk mencoba membalikkan pertandingan ini atmosfernya akan menjadi luar biasa tetapi tergantung pada kami untuk melibatkan supporter karena mereka dapat membantu kami kami perlu memainkan peran kami Real Madrid memiliki pelatih hebat yang saya pahami dengan sangat baik ketika bekerja dengan dia sangat terlihat mereka memiliki pemain inti yang tampil di level tertinggi dari tahun ke tahun saya berbicara tentang Modric Cross Benzema dan lainnya mereka memiliki bakat individu dan merupakan unit sangat bagus secara keseluruhan lanjut ke Kubur Real Madrid guys menurut gue mereka akan menggunakan taktik 4-3-3 di posisi penjaga gawang ada Thibaut Courtois 4 back ada Dani Carvajal Ender Miltau David Alaba dan Eduardo Kamavinggan di posisi 3 gelandang ada Fede Valverde Toni Kroos dan Luka Modric serta di posisi trio penyerang ada Rodrigo Goiz Karim Benzema dan Vinicius Junior berikut ini statement dari Carlo Ancelotti guys kami dalam kondisi bagus termotivasi seperti biasa pertandingan yang penting dalam kompetisi penting kami memiliki 90 menit tersisa dan dalam kompetisi seperti ini apapun bisa terjadi kami siap bermain sebagus mungkin di klub ini kami sangat jelas tentang apa yang harus kami lakukan yaitu tidak selalu menang tetapi bersaing sampai akhir dengan semua energi yang kami miliki kami mungkin cukup beruntung untuk memainkan semifinal dan final lainnya tetapi kami harus bergerak selangkah demi selangkah jika kami mencapai semifinal maka kami telah melakukannya dengan bagus sekarang kita masuk ke kesimpulan ini guys Real Madrid sedang dalam performa brilliant seperti yang terlihat saat menjungkalkan Kadis 2-0 dalam laga Liga Spanyol terakhir ya guys Real menghujamkan total 35 tembakan versus Kadis yang menjadi jumlah shots terbanyak dari sebuah tim dalam sebuah pertandingan La Liga musim ini Real Madrid juga menorekkan expected goals 3,52 versus Kadis yang menjadi XG di atas 3 untuk ke-9 kalinya di Liga Spanyol musim ini untuk Real Madrid berbeda 180 derajat dengan Real Madrid Chelsea justru sedang terjun bebas dengan 3 kekalahan beruntung dari Wolves Real Madrid dan Brighton dalam kekalahan terbaru dari Brighton Chelsea menerima 26 tembakan yang menjadi jumlah shots terbanyak yang dialami The Blues dalam laga kandang Premier League sejak musim 2003-2004 XG dari Brighton juga mencapai 2,94 yang membuat Chelsea menorekkan XGC terparah dalam laga Liga Inggris musim ini akan tetapi saat meman Brighton Chelsea tak bisa menurunkan ke Havertz yang mengalami cedera lutut ringan kini Frank Lampard sudah memastikan Havertz bisa kembali merumput guys Havertz jadi pemain Chelsea yang paling sering terlibat dalam skema serangan The Blues berujung tembakan sebanyak 37 kali namun yang terpenting adalah Kai Havertz merupakan pemain Chelsea yang paling sering meluncurkan tembakan guys 18 kali dengan rata-rata 3,7 tembakan dan XG 0,41 per 90 menit Havertz seharusnya menjadi starter melawan Real Madrid prediksi skor Chelsea versus Frank Madrid dari gue meski tak lolos ke semifinal Frank Lampard membalaskan dendam ke Carlo Ancelotti dengan kemenangan 2-1 gimana prediksi lo guys apakah pendapat dengan Bang Ian Tambunan atau lo justru menjagokan Real Madrid kembali menang di Sanford Bridge coba kita ngobrol di kolom komentar guys thank you banget ya guys sudah nonton video gue sampai akhir semoga video gue bermanfaat dan buat lo yang menikmati video-video Bang Ian Tambunan boleh banget guys buat di like share subscribe dan klik tombol lonceng guys buat to update video terbaru dari Bang Ian Tambunan sampai jumpa lagi guys sehat selalu Tuhan berkati selamat menikmati